Diduga akibat korsleting mesin genset, Panti Asuhan Rifah Yatul Bilad yang berada di belakang Polda Jambi hangus terbakar. Kebakaran terjadi saat pemadaman listrik. Jumat petang Panti Asuhan Rifah Yatul Bilad di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi, Selatan Kota Jambi terbakar. Api yang telah membesar meluluh lantakan sejumlah ruangan di gedung 2 tingkat tersebut. Kejadian ini sempat membuat heboh warga. Tim pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut Saori, salah seorang penghuni Panti, api berasal dari genset yang diduga mengalami korsleting listrik. Genset tersebut dihidupkan untuk menerangi acara buka puasa bersama yang pada saat itu tengah terjadi pemadaman listrik. Kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Diketahui kebakaran ini merupakan kali kedua Panti Asuhan ini terbakar. Sebelumnya kebakaran juga sempat melanda Panti Asuhan Rifah Yatul Bilat pada 19 Juli tahun 2016 lalu. Asar Patahangi Jack TV melaporkan.